Bagaimana menjaga hubungan suami-istri itu di tengah proses perjuangan sebagai seorang ayah dan ibu? Setelah 7 tahun sama-sama, terus punya anak-anak khusus, Ayahnya satu tips yang bisa aku berjadikan adalah jangan cuman kita sibuk jadi mamah anak dari anak-anak khusus kita, suami kita juga perlu berjadikan, namanya suami itu betul adalah dibelai-belai, dipuji-puji, diambilin nasi, aminte, gitu ya. Itu jangan lupa. Dan kalau aku sama anak suami itu aku jadwalkin kapan yang kita mau ngomongin masalah kena kita, apa yang kita mau ngomongin masalah punya tangga. Karena keperlihatan pas sutri kalau udah ketemu akhirnya yang diomongin kan jadi masalah terus, lupa bercanda-bercandanya, lupa sensasi-sensasi beteganya ketika dulu masih pacaran, yang dibahas kan yang remeh-remeh, yang lucu-lucu doang gitu. Nah kita setakati biasanya satu waktu. Jadi biasanya kalau suamiku pas balikan, kita LDR. Ada satu jam, kita tuh... Oh tunggu, tunggu, tunggu. Ini LDR? Iya. Sampai sekarang? Pasti karena suamiku kerja di Jakarta, justru. Wow, gitu. Jadi kita jadwalkin yang satu jam itu kita pergi ke rumah. Belia staff, belia mutrisari, mengenang masak kuliah. Terus jajahnya kan mutrisari ya Pak. Terus kita membrolin di film, loplin, apapun yang enggak. Dia bahas masalah. Rasakan pacaran itu seperti apa sih? Untuk inget lagi, untuk kangen gitu. Jadi satu sama lain enggak hanya melihat, Oh kamu papinya anakku. Oh kamu maminya anakku. Tapi kita melihat satu sama lain sebagai pribadi. Oh ini Grace, ini Adit. Rasanya gimana sih? Untuk kangen karenanya itu. Ini sebuah hang time sih. Hang time ya. Jangan bilangnya tarik waktu. Karena kalau tarik waktu, Tapi susah ketemu. Kita udah punya banyak tanggung jawab. Kalau nyari waktu yang pas, enggak menanggu. Tapi bikin waktunya. Dibikin waktunya. Dibikin waktunya. Dibikin waktunya. Kalau ya nambahin lah ya. Kalau aku, aku tuh extrovert. Yang sejati. Suamiku introvert yang sejati. Jadi dia enggak pakai social media. Jadi kita tuh kalau make time pun. Kita enggak bingung mencari topik. Karena saking berbedanya kita. Dan ketika kita menjadi ayah dan ibu. Aku percaya kita bisa semakin berbeda. Karena kita semakin kuat. Semakin sibuk dengan hal-hal lain. Selain make time, aku juga. Kalau aku ya. Aku bertambah baik. Itu menemukan gitu. Finding. Yang kita bisa nikmati sama-sama. Karena terkadang. Kecenderungan seorang istri itu mau dimengerti. Atau kecenderungan seorang suami mau diikuti. Untuk kamu harus ikut. Senengku tuh makan film. Misalkan gitu. Senengku tuh ini. Tapi ternyata. Itu menurut pasang kita pengorbanan. Karena dia enggak terlalu seneng. Dan kalau aku sama suami sekarang lebih ke. Saling mengenal lagi. Jadi bukan. Kita pacaran. Pokoknya papal menikah. Kita kan 6 tahun. Papal pacar itu sekitar ya. Sebelum belas tahun gitu. Kita kayak PDKT lagi gitu. Jadi kita kayak. Eh kamu tuh sekarang suka warna apa. Karena warnanya bisa berubah loh. Sukanya. Sekarang kamu sukanya warna apa. Kamu sekarang sukanya makan apa. Jadi kayak. Mengenal dokter dia. Aku mengenal dia lagi gitu. Bertanya lagi sama dia. Kamu sukanya apa. Karena enggak. Karena enggak sama. Karena enggak bisa berubah. Dan apalagi ketika punya anak ya. Kalau suami tuh lebih suka diboyong. Jadi kalau berdua tuh dia. Awadir. Paranoi. Dia lebih suka dibawa anaknya. Tapi kita tetap ngomongin masalah yang bukan masalah anak gitu. Nah. Sekarang. Tentang tiga hal itu dulu. Itu ya. Mental. Eh sorry. Empat ya. Mental kita sendiri. Keuangan. Lalu. Apa namanya. Hubungan suami istri. Itu ada enggak di sini yang mau nanya. Itu sama. Sharing. Sharing deh. Gitu atau enggak. Mau nanya. Untuk kalau mental saya sendiri. Mungkin kayaknya udah diuji lah. Udah berapa. Udah dua tahun ya punya ini. Cuma saya cuma mikirin mental kakak-kakaknya. Pernah suatu lagi dorong dede. Keluar. Stroller. Pulang-pulang langsung. Emang dede angkat gitu. Kenapa gitu. Itu tadi ada. Anak-anak situ nakal. Katanya dede dikatain. Palanya besar. Katanya gitu. Nah. Disitu tuh yang. Oh kok buahnya kuat. Anak gue jadi begini. Gimana gitu. Saya cuma bingung. Cara ngatasi kakak-kakaknya aja gitu. Yang mereka kan belum paham. Terus saya juga gak bisa kan. Menyegah mulut anak kecil juga. Yang ngomong gitu. Saya ngerasa juga. Semakin kesini. Anak saya juga. Sama adiknya. Yang namanya. Yang nomor dua sih. Yang kakaknya Ben. Yang nomor dua itu. Lebih gimana. Jangan diajak luar mah. Katanya nanti jadi omohan. Sampai anak umur. Berapa sih. Dan kuas satu SD. Ngomong begitu. Saya jadi ada rasa. Ya ampun gue aja. Ampe kepikiran. Jangan dibawa keluar. Ada om. Nanti diomongin orang gitu. Jadi saya mikir ini. Dia juga. Saya ngerasa tuh. Kakak-kakaknya juga mentalnya tuh. Ya. Pasti itu. Dia tekan gitu. Jadi kalau punya anak berbukan musuh. Sebetulnya yang diuji sepewarga banget. Memang ya. Kakak adik juga. Kakaknya berapa? Kakaknya tiga. Kakaknya tiga. Terus sehari-hari. Tapi sering ada waktu main sama. Ya. Pasti mereka. Kalau bangun ke kamar dedenya. Ya. Pokoknya pagi-pagi semua ritual. Kedede-gedeium gitu. Belum tahu. Kalau mereka sih. Saya lihat sampai sekarang masih sayang gitu. Cuma dia. Untuk kayak dorong adiknya tuh. Udah mulai jarang. Karena ya itu. Katanya ada anak nakal. Dia bilangnya gitu. Suka ngertain dede gitu. Padahal. Ya saya memang pikirnya. Awal anak kecil nih. Gak tau apa-apa gitu. Tapi. Di situ saya merasa. Maksudnya terganggu gitu. Kalau adiknya terus-terusan. Maksudnya. Maksudnya. Jadi kalau memang. Menurut aku ya. Misalnya kakak-kakaknya. Sudah ada. Rasa. Aduh mah. Jalan juga keluar. Malu. Malu. Lu merah banget. Karena. Memang. Di sekitar kita. Lebih banyak. Anak yang sehat pada umumnya. Daripada anak seperti kita. Jadi. Jadi bilang. Ya emang. Spesial itu. Langkah. Estimewa. Di. Pelan-pelan. Dikasih tau aja. Ya adik ini berbeda. Tapi beda itu gak apa-apa. Oh sama-sama. Kita noloh. Sama-sama punya mata. Sama-sama punya kaki. Sama-sama kalau sedih nangis. Jadi dicari kesamaannya gitu. Jangan dilihat. Gini. Ajak kakak-kakaknya itu. Lebih fokus ke persamaan mereka. Daripada perbedaan. Kalau kakak kepalanya biasa. Adik kepalanya agak besar. Kita cari ya sama-sama. Sondingin terus. Beda itu gak apa-apa. Ada kok manusia yang beda-beda. Kalau aku. Nyalain. Aku tunjukin Youtube ke Aiden. Cari yang. Macem-macem. Difable yang macem-macem. Kan ada difable yang pakai kursi roda. Ada yang pakai alat bantu dengar. Ada yang tangannya gak ada. Jadi macem-macem kan. Mereka jadi kenal. Apa sih. Apa aja. Ya. Dan itu tuh ternyata biasa. Cari juga kadang-kadang video-video. Orang yang difable. Tapi berprestasi. Ada yang. Sisa itu kembal lari kan. Pakai kursi roda. Pakai basket. Jadi kita tangankan pada kakaknya. Ya. Adikmu berbeda. But it's okay. Oh sorry. Ini kalau untuk adik. Kakak-kakaknya sih lima banget ya. Rensemblenya. Cuma dia dari lingkungan luar. Ya. Saya pun sempat yang sampai nangis. Karena ada omongan orang yang. Paya kan. Pas udah tau Dian begini. Udah delapan kali operasi. Sempet gaul. Pokoknya udah keadanya buruk banget. Sampai ada omongan. Ini orang dewasa gitu ngomong. Udah Dian mendingan mati aja gitu. Daripada bla bla bla. Kan itu saya sampai hancur banget. Sampai saya. Saya mikir enak aja lu bilang mati gitu. Dia tuh bertahan buat hidup aja tuh susah banget gitu. Itu yang. Omong-omongan yang menjatuhkan. Itu kan kalau saya sih. Terus terang semakin kesini semakin kuat ya. Cuma. Untuk anak-anak gitu yang diledekin. Nah itu sih omongan yang baling luar. Kalau untuk. Gini. Kita ada dua lingkaran ya. Di kepala bayangin ada dua lingkaran. Satu lingkaran ini lingkaran yang bisa kita kontrol. Pemikiran kita. Reaksi kita. Kita mau marah enggak. Kita mau ngatai orang atau enggak. Ini lingkaran yang kita bisa kontrol. Yang satu ini. Lingkaran yang isinya hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Orang-orang mau ngomong apa. Orang mau ngomongin apa. Orang mau ngomongin apa. Kita udah tau kan. Tetapnya di. Tengkaran yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita mau. Mau apa gak ada. Karena. Selalu pasti ada orang-orang yang ngomongnya minta di balang. Nah itu tuh pasti ada. Pasti. Dimanapun nanti. Jadi kalau aku sekarang udah. Makanya ada buku seni bersikap. Ada anak-anak. Aku enggak enak mau ngomong. Seni bersikap buru amat gitu kan. Ya itu memang bener kan. Dengajak memang harusnya buru amat. Gitu. Gitu dia. Untuk kesayanya sekarang. Udah ya udah begitu lah. Selain udah. Udah biasa gitu. Gitu ya. Anak-anak gitu. Anak-anak gitu. Iya. Dulu dia sempet kayak gitu. Jadi kan kenapa kembar yang lain sekolah. Kok dede enggak gitu. Cepat Mami mau tanya. Kamu jawab. Ya. Oke. Jawab ya. Kamu malu enggak kalau Bobon dibawa ke sekolah kamu? Kenapa enggak? Karena. Kalau ada yang bilang kok Bobon enggak bisa jalan di kursi roda. Cece bilangnya apa? Jadi dulu dia sempet malu. Dia sempet kenapa kok semua nanya. Terus dia jawabnya apa. Terus aku kalau di aku. Ya itu. Menemukan persamaan. Bahwa ya enggak apa-apa. Ya beda itu enggak apa-apa. Ya orang ngatain ya enggak apa-apa. Ya orang ngatain gitu. Jadi kalau emang anak budak merasa malu itu. Kamu harus menangkap sama mereka bahwa. Orang punya hak. Untuk berkata apapun juga. Dia punya hak yang sama seperti kita. Untuk berkata apapun juga. Untuk berkata apapun juga. Karena itu adalah. Prestige-nya dia. Ya hatinya dia untuk berbicara apapun ya. Kita yang perlu tangani sama anak kita. Yang memiliki saudara yang spesial adalah. Kita hormati. Ya apapun itu yang orang-orang ngomong. Tapi enggak apa-apa. Enggak ngaruh di kita kan gitu. Namanya saya kan nambahnya gini. Karena sekarang sama Ben itu takutnya nih Ben gimana gitu. Karena Ben gimana. Bukan-bukan gitu. Jadi orang-orang tuh suka ngatain gitu. Cuma ini aja kalo saya. Ketua lingkungan saya keluarga. Keluarga besar. Dekat-dekat. Cuma kan anak saya yang. Kalo sayanya udah terbiasa gitu. Apakah kakak-kakaknya aja mental. Dia tuh yang buka. Dia tau ke adiknya kakayan banget gitu. Tiap pagi mereka. Berangkat sekolah. Yusuf pun kluk-kluk dedenya gitu. Cium-cium. Pasti harus ke kamar dedenya dulu gitu. Cuma mereka tuh yang. Adik. Kakaknya yang nomor dua tuh emang. Rada rock and roll. Cewek juga kalo adiknya dikatanya. Disamperin sama dia gitu. Makanya tuh jadinya dia. Harus dikasih tau bahwa orang punya hak. Untuk ngatain kita juga. Dan itu gak apa-apa. Jangan sampai kita. Juga menipu anak kita bahwa. Oh kalo orang ngatain anak kita. Berarti orang itu. Jahat. Enggak gitu. Kalo aku sih. Pernah soalnya. Jadi kan mereka ngembar. Jadi ketara banget. Kalo ulang tahun aku selalu barengin. Itu. Pada ngomong temen-temennya. Di depan dia. Di depan dia. Di depan mama-papanya. Eh mah adik kamu gini sih. Pake sepatu busi gini-gini aneh banget. Terus dia kan mau marah. Terus apa? Gak apa-apa Ce. Itu kan artinya untuk bicara. Nah iya. Lebih kesitu sih. Jangan marah. Cece ngomong aja. Memang dia pake sepatu ini. Beda sama kita yang pake sepatu ini. Tapi dia gak apa-apa kok. It's okay. It's just terrible. Biasanya dia ngomong kayak gitu. Dan mungkin bisa jelasinnya. Orang yang ngatain karena belum tau. Belum punya tuh keluarga yang seperti ini. Amu gak suka kan kalo adikmu digitulin. Gak suka kan denger kata-katanya gitu. Makanya kamu jangan gituin orang. Jadi ada nasihat baliknya. Tapi it's okay. Dikatain ya. It's okay. Kalo memang mau gak terima. Marah. Sampaikan marah sulit. Tapi bukan dengan perkataan yang kasar balik. Bila aja. Boleh-boleh diajarin marah. Anak itu juga perlu marah. Badan-badan. Bisa dong yang lagi sopan. Ini kan adik aku. Adik aku juga cipta hati. Bisa seperti itu. Gak sampai jadi marah. Yang terus jadi barang. Cipurin. 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 Pasti ada macam dorang itu. Itu banyak banget. Jadi yang. Yang. Banyak tuh yang. Menjadi kasus-kasus. Iya. Didik galak. Didik ikut. Jadi. Dia sempet. Saya dipanggil sama bisnya. Karena ngejorokin temennya. Nah. Kita tanya dong sama dia. Jangan disalahin dulu. Tanya kenapa. Gitu kan. Oh. Soalnya dia bilang. Dedeku Momo. Maksudnya Momo itu setan gitu. Maksudnya. Ngatain gitu. Terus aku bilang sama dia. Emang Momo itu apa? Momo itu kan hantu. Itu pocong. Apa yang di TV lah gitu ya. Terus. Aku bilang. Emang dedeku hantu bukan? Ya udah. Kalau gak bener gak usah marah dong. Kamu kan. Gak boleh marah kayak gitu. Jelaskan sama dia. Bahwa itu tuh gini. Jadi. Sekarang dia lebih kekepo dan bawel. Jadi kalau temennya kayak gitu. Itu ya dia. Kepo menjelaskan. Kamu tuh salah. Kalau yang bener tuh gini gini gini. Gitu. Bisa kok. Maksudnya. Sejak dini. Itu ditumbuhkan. Dan. Mental mereka gak rusak kok. Maksudnya. Bunda gak usah khawatir. Kan. Khawatirnya disitu kan. Mental anak-anak kita yang normal. Memiliki anak spesial itu. Mereka itu memiliki. Ruang. Untuk. Apa ya. Emang udah dikasih kesangkupan gitu. Sama yang di atas juga. Untuk. Aku percaya aku. Dan aku selalu percaya itu. Justru ketika kita khawatir dan gak percaya. Jadilah. Makanya anak kita juga mungkin khawatir. Kita harus tekan sama dia. Aku juga selalu bilang sama dia. Kita bisa. Jadi. Kita punya ada yang spesial. Tapi. Kita juga spesial. Itu yang perlu kita nanti. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Tapi. Ini. Emang. Isu yang lumayan sih. Orang-orang. Anak-anak. Kadang ngomong. Kitanya gak apa-apa. Orang-tunya baik-baik aja. Tapi. Saudara-saudaranya ini. Lokasian. Gini-gini gitu gitu ya. Tapi. Di satu titik. Aku liat ini. Sebagai strengnya keluarga. Strengnya keluarga ini. Jadi. Ada. Kakak yang akan menjaga adiknya. Ada kakak yang cintanya besar. Untuk adiknya. Yang belum diajar. Gila banget. Yang diajarin cuma. Mekanisme. Mekanisme tidak terimanya. Kalau yang itu. Nomor dua. Cuma orangnya emang. Cowok banget gitu. Jadi. Dia emang tetep ya. Matalah dia di stroller. Tetep aja dia. Dia didorong. Mau dikatakan. Cuma ya. Kalau yang satu. Anak pertama. Kalau. Seti dia. Lebih masuk kamar. Nangis. Meluk bullying gitu. Kenapa kak. Dedenya. Dedenya dikatakan. Pernah. Sudah mau masuk aja. Kasian. Katanya gitu. Cuma. Pas ngeliat kayak gitu. Yang tadinya kita. Anak nangis ya. Jadi gimana. Gitu ya. Sampai segitunya. Oh iya. Saya jadi ingat nih. Kalian kabrol ya. Saya pernah. Saya suka. Saya suka. Coba-coba. Jadi saya coba. Membela. Argumennya dia. Jadi kan. Kalau misalkan Cece. Kan lebih ke. Betul sih. Sayang. Jadi. Sampai kita namakan. Terkena. Virus bobonisme. Jadi bobon itu bontor. Maksudnya adiknya. Maksudnya bobonisme. Dia anggap semua. Temen-temen dia di kelas. Itu bobon. Jadi dia tak selapin. Dia urusin. Sampai temennya sebel kan. Karena kan. Apa sih Risi gitu. Sampai aku tuh. Mencoba ini. Mencoba untuk. Menjadi antipatinya dia. Gimana? Jadi. Aku nih. Misalkan kasih makan. Aku. Aku pernah giniin anakku. Jadi aku tabung gitu. Begini ya. Gak mau gini. 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 Demikian aja. Aku lagi. � Jut. Aku udah simulasi. Dan bekali. Dia dulu dirumah. Untuk. Skenario. Ketika adiknya di. Buliorang. Aku jujur. Aku melakukan itu. Aku gak tau ya. Bener apa salah. Tapi aku. Cipun. Aku itu agak berhasil. Kenapa? Karena dia sudah mulai. Ada bekal. Aku tuh sama bapaknya. Pernah bilang gini. Berlunya kan panjang. Terus. Kalo muntah apa-apa. Pasti kayak gimpeng puasa. Terus. Aku mau bapanya yang gini. ini gak patut dicontai ya sama temen-temen cuman aku mau sharing karena ada hal baik yang aku ambil papanya sama aku gini ih bumbu nih kayak gendel pasal ih gak mau kopi mami, aku anak ah udahlah taro aja sana di pojokan terus dia ada ngeliat kan scene itu dia kaget dong, kok kayak gitu kan? dia pernah gitu, tuh 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 pami mami, jadilah orang tua yang bener maksudnya gini, terkadang kalo kita kasih tau sama anak kita jadilah kakak yang bener gitu tapi dia kita gak berkali sama simulasi halo kakak ini, senangkan duduk jadi kita gak berkali sama simulasi yang real real simulation ya jadi mereka tuh mentalnya gak surah justru aku sengaja gitu ya supaya dia tau, mami papinya aja bisa loh ngatain adek mami papinya aja tuh bisa loh membuli adeknya jadi ketika nanti di luar sana ada yang ada yang bully adek kamu kamu tuh tau gimana cara bersikap karena dia ini sebenernya punya surviving skill sendiri, tanpa kita ajarin gitu sampai ada istilah kan kalo manusia itu hidup separah-parahnya dia punya surviving skill untuk dia itu bertahanan aku mencoba simulasi itu jadi gak mesti kita tuh sama anak spesial kita puja-puja kayak dewa tapi dipuji-puji terus kamu gak bisa, kamu harus sayang adek kamu gitu jadi males, maksudnya saudara ini jadi males apa sih namun papi? kayak gitu mulu gitu jadi aku sama bapinya tuh sampai pokoknya ini sampai ngaget-ngaget jadi pikir kita ada kali nih, ada kali misalkan lagi lewatin macet jadi kita lewatin kali kita buang aja nih bapun disini soalnya bapun tuh bikin kita capek terapi mulu itu jalan sering-sering gak? bercanda? terus si bapun ini si bapun bercanda jangan sering-sering terus si bapun ini malah udah tau kalo itu bercanda, dia ketawa terus dia dibelakang gue mau tuh gue kenal bumbun ketawa gue bener-bener mau dibuang tenang, kalo bumbun dibuang bercanda ikut jadi malah si bulian ini dan si skenario yang menurut orang ini tragis kita berempat udah merasa bahwa ya itu tuh guyonan jadi punya selera humor yang sesarkas itu gitu kita jadi mereka tuh punya jadi gimana ya ketika orang selera humornya itu eee cuman jadi sensitif ya orang sensitif jadi ngomong ini sensitif parah gitu kan dulu dia kayak gitu kita ngomongin apa dikit anak pembah dikit baju sama dikit sensitif sedih apa malem-malem suka bilang sama mba Vina banyak coba sedih kenapa momen gak bisa jalan gak bisa pake sepatu sama pake ceceh gitu kan dia suka gitu nah kita bisa nge simulasi supaya anak kita ini punya latihan mental yang bener-bener real jadi gak sudah tapi setelahnya jangan lupa ditutup dengan tuh kan reaksi ceceh kayak gitu kan yang bener itu kayak gini ceh yang bener itu kayak gini jadi dia tau oh yang bener kayak gitu toh gitu sih kalo pengalaman pribadiku tapi aku gak bilang ini bener atau mesti diikutin tapi aku share ini hanya untuk kasih tau bahwa kita juga orang tua kita boleh apa ya boleh konsultasi sama terutama para ahli jadi aku dikasih tau ini sama temenku yang psikolog juga boleh-boleh diberikan simulasi projek-projek seperti ini dan ketika kita udah coba aku sih di aku itu berhasil banget jadi itu bener-bener yang pendidik mental dia untuk punya selara humor untuk punya mental dimana dia menerima bahwa adik dia spesial dan gak apa-apa orang mau ngomong apa tapi dia harus punya pendirian apa yang harus dia lakukan itu sih gila terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih